Hai bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi angkusina wa min sayi'ati a'malina mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Alhamdulillah ikhwafiddin cinta Al-Quran dimanapun anda berada puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat terutama nikmat iman nikmat islam nikmat kesehatan sehingga atas izinnya kita dipertemukan kembali dalam kajian yang membahas hukum tajwid Al-Quran perkata salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita nabi besar muhammad s.a.w. kepada keluarganya para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran yang disampaikannya dan semoga kita semua menjadikan umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat al-zal-zalah surat ini terdiri atas 8 ayat silakan dibuka mushafnya atau diperhatikan pada layar monitor Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim baik kita mulai hukum tajwidnya ini nama hukumnya adalah karena ada alif di fathah panjangnya satu alif atau dua ketukan Zulizila til disini disini tidak ada hukumnya Zulizila tidak ada hukumnya til ini baru ada hukumnya yaitu alif lam komariyah ketika dibaca huruf lamnya tampak dan di atas huruf lam ada tanda sukun itu tandanya alif lam komariyah Arundu aruhnya dibaca tab him atau tebal karena disukun oleh fathah zil zalaha zillah ini ada dua hukum satu hukum mad yaitu mad tobi'i karena ada alif di fathah disini juga ada alif di fathah Panjangnya adalah Satu alif atau dua harokat Wa akh roja Til aradu as Qolaha Wa akh roja Disini tidak ada hukumnya Til a Til alif lam Komariah Ada alif lam ada tanda sukun Aradu Sama seperti pada ayat yang pertama Ronya dibaca Athqolaha Ini matobi'i Karena ada alif di fathah Wa qolal Insa numalaha Wa qol Matobi'i Ada alif di fathah Lal Alif lam Komariah Ini ikhfa Atau samar Karena ada nun mati Menghadapi huruf sin Huruf Huruf ifa Atau hukum ifa Termasuk ke dalam Hukum Nun mati Atau tanwin Nah hukum nun mati Atau tanwin ini Dibagi empat Yang pertama Idhar Halki Kemudian idgom Iklab Dan ihfa Idhar Halki Hukumnya ada Ada enam Yaitu Alif Atau hamjah Ha Kemudian Khok Kemudian Ain Degin Kemudian Degin Kemudian H Kemudian idgom Hurufnya juga ada Enam Yaitu Ya Ro Mim Lam Wau Dan Nun Iklab Hurufnya satu Yaitu huruf Ba Nah sisa dari Selain dari huruf Idhar Idgom Dan iklab Maka termasuk Kedalam Huruf Ikhfa Lanjutkan Sanu Ma Laha Ini Hukumnya sama Ini Matobi Atau Madasli Ini juga sama Ma Laha Matobi Yang pertama Karena ada Fathah Berdiri Ketiga Hukum ini Panjangnya adalah Satu Alif Atau Dua Arokat Yau Ma Izzin Tuhad Disu Akhbar Roha Yau Huruf Lin Ada Wau Disukun Oleh Fathah Ma Izzin Tu Zing Ikhfa Karena ada Tanwin Menghadapi Huruf Ta Membacanya Harus Disamarkan Tuhad Disu Ini tidak ada Hukumnya Akhbar Roha Ba Matobi Roha Matobi Bi An Rob Bak Au Hal Laha Bi An Ini Nama Hukumnya Adalah Gunna Atau Wajibul Gunna Karena ada Huruf Nun Di Tasdid Membacanya Harus Didengungkan Kira-kira Dua Sampai Dengan Tiga Harokat Jangan Terburu-buru Ketika Bertemu Hukum Gunna Rob Bakah Huruf Rohnya Dibaca Tab Him Karena Berharokat Fathah Kemudian Huruf Ba Di Tasdid Maka Membacanya Harus Ditekan Rob Bakah Au Hala H Au Huruf Lin Ada Waw Disukun Fathah H Mantobi Atau Madasli Laha Mantobi Atau Madasli Yaw Yaw Ma'idhiyya Sudurun Nasu Ashtatalliraw A'amalahum Yaw Huruf Lin Ma'idhiyya Ini Idgom Bigunna Ini Termasuk Kedalam Hukum Nunmati Atau Tanwin Idgom Bigunna Jadi Idgom Dalam Murmat Atau Tanwin Terbagi Dua Pertama Idgom Bigunna Yang kedua Idgom Bilagunna Nanti Kita Bahas Penjelasannya Ketika Menemukan Hukum Pada Ayat-ayat Selanjutnya Kita Lihat Disini Ada Tanwin Menghadapi Huruf Ya Ini Termasuk Kedalam Huruf Idgom Bigunna Jadi Membacanya Harus Didengungkan Harus Ditahan Nulu Yaw Ma'idhiyya Kemudian Yang berikutnya Yas Durunna Nah Disini Ada Dua Hukum Yaitu Alif Lam Syamsiyah Dan Gunah Alif Lam Syamsiyah Pertama Ada Alif Lam Kemudian Ada Tanah Tasdik Ketika Dibaca Huruf Lam Tidak Tampak Tapi Dimasukkan Ke Huruf Nun Sedangkan Gunah Karena Ada Huruf Nun Di Tasdik Membacanya Harus Didengungkan Kira-kira Dua Sampai Dengan Tiga Harokat Terlanjutkan Nasu Ini adalah Matobi Ashta Matobi Talik Nah Ini Seperti Tadi Disini Ya Ini Idgom Bila Kalau ini Idgom Bilaguna Ya Jadi Apabila Ada Nunmati Atau Tanwin Menghadapi Huruf Lam Dan Ro Itu Dinamakan Idgom Bilaguna Liurau Rau Huruf Lin Atau Haraf Lin A'malahum Ma Matobi Atau Madasli Fama Fama Mal Mis Kola Dhar Tin Khayro Yaro Fama Ya Ini adalah Idgom Bilunah Sama Seperti Di Atas Ini Ya Kalau Di Ayat Keenam Tadi Tanwin Bertemu Dengan Ya Kalau Di Ayat Ketujuh Nunmati Menghadapi Huruf Ya 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 Mal Tidak Hukum Mis Kola Matobi Zarrotin Khoh Nah Ini Idhar Hal Ki Karena Ada Tanwin Menghadapi Huruf Khoh Pembacanya Tidak Boleh Dengung Tetapi Harus Jelas Khoyron Khoy Huruf Lin Karena Ada Huruf Ya Yang Sukun Oleh Fathah Jadi Huruf Lin Itu Huruf Hanya Ada Dua Yaitu Ya Dan Waw Khoy Ray Ray In Gom Bigun Karena Ada Tanwin Menghadapi Huruf Ya Ya Terakhir Wa May Ya Mal Mis Qol Zarrotin Sharray Yaro Wa May Ya Ini Adalah Idgombi Gunna Adan Memati Menghadapi Huruf Ya Ya Amal Tidak ada Hukumnya Mis Qola Unto Bi Zarrotin Zarrotin Shah Ini Adalah Ikhva Karena Ada Tanwin Menghadapi Huruf Shah Membacanya Harus Disamarkan Sharrayya Ini Adalah Idgom Digunah Karena Datan Win Menghadapi Huruf Ya Membacanya Harus Didengungkan Alhamdulillah Iffakuddin Itu saja Penjelasan Hukum Tajwid Surat Al-Zal-Zalah Semoga Apa yang Kita Pelajari Dapat Menambah Pengetahuan Dalam Cara Membetulkan Dan Membaguskan Bacaan Al-Quran Kita Lebih dan Kurangnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax